Intro Ya shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita patut bersyukur ya kalau pagi hari ini Kita dapat berdoa dan merenungkan firman Tuhan Dan kita pagi hari ini akan belajar merenungkan firman Tuhan Yang didasarkan dari surat 1 Thessalonica 5 ayatnya yang ke-17 Dan tema kita pagi hari ini Senantiasa berdoa kepada Tuhan Demikian bunyi firman Tuhan 1 Thessalonica 5 ayatnya yang ke-17 Tetaplah berdoa Nasir yang kebaru kita baca ini Ini tentunya merupakan salah satu ayat yang terpendek di dalam Alkitab Namun pendeknya kata atau kalimat dalam Nas ini Justru bertolak belakang dengan pesan yang akan disampaikan Pesannya ini justru sangat panjang Di dalam terjemahan King James Version Nasnya berbunyi Pray without cheating Artinya berdoa tanpa henti Dan di dalam terjemahan NIV berkata Pray continually Artinya berdoa terus menerus Itulah kesan yang ditangkap dari Nats ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kemudian ada yang bertanya tentang pelaksanaan daripada pesan Nats ini Bagaimana kita senantiasa berdoa Bukankah kita ini juga memiliki kegiatan yang lain Ternyata ada dua pengertian yang dimaksudkan di dalam Nats ini Pengertian yang mula-mula itu Selalu ingatlah akan Tuhan Selalulah berharap kepada Tuhan Jangan pernah melupakan Tuhan Mungkinkah kita jika kita berdoa selalu Menurut pengertian tersebut Selalu ingat akan Tuhan Selalu berharap sama Tuhan Mungkinkah? Tentu sangat mungkin Karena berdoa itu seperti bernafas Bisakah kita bernafas Sembari melakukan pekerjaan Sembari memasak mungkin buat ibu-ibu Sembari apapun Tentu saja bisa Jadikanlah berdoa itu layaknya nafas spiritual Karena dimanapun Kapanpun Bagaimanapun keadaan kita Kita dapat berjumpa dengan Tuhan Pengertian tetaplah berdoa Bukan berarti tanpa aturan Maka pengertian Tetaplah berdoa yang selanjutnya Adalah memiliki waktu Yang tetap untuk berdoa Seperti layaknya yang kita lakukan Pagi hari ini di dalam ibadah doa pagi Yang kita lakukan selama ini Bapak ibu yang dikasih Tuhan Marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Mengapa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan? Pagi hari ini saya akan bagikan beberapa Tujuan atau manfaat Mengapa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan? Yang pertama Untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan Kita dapat membacanya di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 dan ke-13 Dikatakan demikian Dan apabila kamu berseru Dan datang untuk berdoa kepada aku Maka aku akan mendengarkan kamu Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hati Mangsa Israel di dalam pembuangannya Mereka merasa sepi Tidak ada baik Allah yang dapat mereka kunjungi Tidak ada imam-imam yang melayani Sistem peribadatan kembali kepada masing-masing pribadi Di dalam pembuangan tidak dapat beribadah Seperti layaknya di baik Allah di Yerusalem Kita dapat melihat kisah Sadrak Mesak Atau kisah Daniel Atau kisah Mordecai dan Esther Tetapi Tuhan berkata Jangan terlalu bersedih Kamu dapat menemukan aku Tanpa seremonial Di baik Allah di Yerusalem Seperti dulu Mereka masih dapat berjumpa dengan Tuhan Jika mereka mencari Tuhan melalui doa Dengan segenap hatimu Bukan sedang berpikir buruk Tetapi seandainya kita Kita berada di dalam sebuah pengasingan Misalnya ketika kita sedang sakit Kita harus berada di rumah sakit Bisa juga ketika kita ditinggal oleh pasangan hidup kita Bisa juga ketika kita tidak lagi dapat beribadah di gereja Seperti mula-mula yang kita alami Waktu berawalnya pandemi COVID yang melanda dunia Namun ternyata kita masih tetap dapat beribadah kepada Tuhan Berjumpa dengan Tuhan Beberapa waktu lalu kita pernah mengalami Ibadah melalui online di rumah kita masing-masing Oleh karena situasi dan keadaan yang terjadi Yakni karena pandemi COVID sehingga kita tidak dapat beribadah secara on-site di gereja Juga seperti yang kita lakukan saat ini Melalui doa pagi Kita tetap melalui Zoom Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dan kita tetap dapat berjumpa dengan Tuhan setiap saat Apa bedanya jika kita berjumpa dan tidak berjumpa dengan Tuhan Tentu suasana hati kita juga berbeda Apa sih yang kita senangi di dunia selama kita hidup Pasangan hidup kita mungkin Anak kita mungkin Apakah selalu kita senangi Yang kita senangi ini bisa jadi suatu ketika tidak kita senangi Mengapa? Karena gambar dunia ini berubah Berubah-ubah Dengan kesenangan dunia kita dapat bosan Namun ketika kita memandang wajah Tuhan kita tidak pernah bosan Oleh karena itu bangunlah persekutuan dengan Tuhan Melalui doa Untuk bersekutu dengan Tuhan itu ada dua cara yang umum ya Pembaca firman Tuhan Dan tentunya juga dengan berdoa Namun demikian ada Tentu ada perbedaannya Jika kita bersekutu dengan Tuhan melalui Alkitab Atau melalui firman Tuhan Maka Tuhan lah yang berbicara Dan kita ini yang menjadi penanggap Tetapi jika kita bersekutu dengan Tuhan Melalui doa Maka kita lah yang berbicara dan Tuhan yang menanggap Disinilah perbedaannya Jika kita membaca firman Tuhan Tuhan berbicara Namun kadang-kadang kita belum tentu mendengar Namun ketika kita berdoa kepada Tuhan Kita berbicara Pasti Tuhan akan mendengar doa kita Marilah senantiasa kita berdoa Tuhan hanyalah sejauh doa Tuhan hanyalah sejauh doa Tuhan Yesus dalam kodratnya sebagai manusia Menjadi teladan kita dalam berdoa Serajin-rajinnya dia melayani Dia tetap senantiasa berdoa Kita dapat membacanya di dalam Markos 1 ayatnya yang ke-35 berkata Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Di dalam Seperti kita harus meneladani Apa yang Tuhan Yesus sendiri telah lakukan Bangun pagi-pagi Ketika hari masih gelap Menyempatkan diri untuk bangun Dan berdoa Di dalam Lukas yang ke-6 Ayatnya yang ke-12 dikatakan Pada waktu itulah Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa Dan semalam-malaman Dia berdoa kepada Allah Dapat kita lihat lagi Dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-16 Akan tetapi Ia mengundurkan diri Ketempat-tempat yang sunyi Dan berdoa Begitu banyak keteladanan Tuhan Yesus Mengenai doa Yang dapat kita baca di dalam hal Pertanyaannya Bukankah dia ini Tuhan Yang bisa melakukan segalanya Yang memiliki segalanya Untuk apa dia berdoa Tentu saja untuk membangun Persekutuan dengan Bapaknya Untuk melakukan komunikasi dengan Bapaknya Kualitas persekutuan kita Dilihat dari komunikasi Kalau ada orang yang kita kasihi Tentu kita juga senang untuk berkomunikasi Jemaah di Laudikia di dalam Wahyu 3 Sudah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan Mereka tidak lagi mengetuk pintu Tuhan Namun kata Tuhan Biarlah Dia Tuhan maksudnya Yang mengetuk pintunya Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 Ayat yang ke-20 berkata Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Banyak makhluk ciptaan Tuhan tentu kita tahu Namun hanya manusia yang dapat bersekutu dengan Tuhan Karena menurut kejadian 2 ayat yang ke-7 Hanya kitalah yang senafas dengan Tuhan Sayang kalau kita dapat bersekutu dengan Tuhan Namun tidak kita gunakan Jangan kita punya pemikiran soal doa itu hanya Ketika kita perlu Ketika kita membutuhkan Tuhan Tapi marilah Bapak Ibu Berdoa adalah membangun persekutuan kita dengan Tuhan Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan Lewat doa seperti yang telah Tuhan Yesus sendiri teladankan kepada umatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Marilah kita senantiasa berdoa Mengapa kita harus senantiasa berdoa Yang kedua Untuk mendapat pengertian dari Tuhan Dalam Yaakobus 5 ayatnya yang pertama Dalam Yaakobus 1 ayatnya yang kelima dikatakan Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Yang diberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Manusia itu memiliki hikmat Tapi Tuhanlah sumber hikmat Sehingga dia tidak pernah kekurangan hikmat Next Adin Hikmat adalah pengetahuan kepandean Dan manusia memerlukan itu Namun yang dimiliki manusia tentu terbatas Tidak seperti hikmatnya Tuhan yang tak terbatas Oleh karena itu kita dapat meminta hikmat dari Tuhan Sebagai tambahan pengetahuan bagi kita melalui doa Hidup ini adalah proses belajar Dari mula kehidupan manusia sampai sepanjang masa hidupnya Dilalui dengan belajar di dalam setiap aspek kehidupannya Dari bayi lahir Kemudian belajar berjalan Kemudian belajar di dalam sekolahnya Kemudian belajar mencari pekerjaan Mencari pasangan hidup Dan setelah menikah pun Terus belajar menjalani biduk rumah tangga Sampai pada akhirnya ketika masa pensiun Manusia tetap juga belajar Untuk menghadapi masa pensiun Belajar menghadapi hari-hari terakhir di dalam kehidupannya Tidak pernah habis kita belajar Karena itu di dalam Korintus 13 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-9 berkata Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan nubuat kita tidak sempurna Maka manusia akan terus belajar Belajar dan belajar untuk dapat memahami kehidupan Sebenarnya ketika manusia itu pandai di satu bidang tertentu Justru hal itu sedang menandakan bahwa Dia mungkin tidak pandai di bidang yang lain Hanya Tuhan yang tahu segala-galanya Untuk itulah kita harus berguru kepadanya Melalui firman Tuhan yang menjadi penonton hidup kita Selalu ada jalan bersama Tuhan Asal kita berdoa kepadanya Jangan kita merasa tahu dengan apa yang telah kita geluti selama ini Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-20-21 berkata Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi Tetapi matamu akan terus melihat dia Dan telingamu mendengar perkataan ini dari belakang Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya Entah kamu menganan atau mengiri Keadaan boleh susah, ekonomi boleh susah Namun hikmat tidak boleh berkurang Karena pengajar kita tetap ada Walau badai terus datang Dia tetap setia mengajar kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Marilah kita senantiasa berdoa Mengapa kita harus berdoa? Yang ketiga Untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan Di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-38 berkata Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Kita manusia memiliki daging dan roh Dua-duanya ada di dalam hidup manusia Tapi menurut Galatia 5 ayatnya yang ke-16 dan ke-17 Dikatakan bahwa keinginan daging dan keinginan roh tidaklah sama Sehingga di dalam internal manusia sendiri Ada tarik menarik Ada perang batin Belum lagi pengaruh eksternal Seperti pengaruh kuasa gelap Pengaruh pergaulan yang buruk Dan dunia ini pun sebenarnya adalah Medan peperangan buat kita Tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini Karena semua ada disorientasinya Sehingga semuanya bisa menyimpang Bagaimana kita dapat menjadi pemenang Yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa Kata berjaga-jaga dalam Nats ini Menunjuk kepada segala usaha Manajemen manusiawi kita Jika kita pergi keluar rumah Kita mesti mengunci pintu Memastikan segala sesuatunya aman Jika kita tidak mau sakit Kita harus hidup sehat Kita harus makan cukup Kita harus istirahat cukup Tapi biarpun berjaga-jaga Masih mungkin kita mengalami Namanya kegagalan Oleh karena itu Disinilah kita perlu berdoa Ketika kita harus menjaga anak-anak kita Namun kita tidak bisa menjaganya Dengan usaha manusia Tentu juga harus melalui doa Karena ada pengaruh-pengaruh eksternal Mungkin pengaruh pergaulan yang buruk Dan Ephesus 6 mengatakan bahwa Peperangan kita ini bukan melawan Darah dan daging Melainkan melawan roh-roh jahat di udara Disinilah dikatakan bahwa Dunia bukan tempat yang aman Oleh karena itu Marilah kita harus senantiasa Senantiasa Berjaga-jaga dan berdoa Demikianlah Bapak Ibu Renungan firman Tuhan kita pagi hari ini Dengan tema Senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang didasarkan dari surat 1 Thessalonica 5 Ayatnya yang ketuk 17 Marilah kita senantiasa berdoa Mengapa kita harus senantiasa berdoa Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan Untuk mendapat pengetian dari Tuhan Dan untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan Kiranya apa yang kita pelajari pagi hari ini Menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari Kiranya firman Tuhan hari ini Memberkati kita semua Amin